Jangan lupa untuk subscribe videonya dan klik notifikasinya biar kamu tau video terbaru Halo guys, ketemu lagi di channel aku, Valena Esha Mohon maaf banget, aku telat buat update di hari Kamis Karena suara aku kemarin menghilang, ini aja sedikit masih serak Jadi aku mohon maaf, tapi aku akan lanjutin di bab 18.1 Surat ancaman 1 Dari luar rumah Edwin, Satpam tertidur pulas di posnya Ada seseorang menyelinap ke rumah Edwin menggunakan pakaian serba hitam Orang itu mendekati pintu depan rumah Edwin dan meninggalkan kota hitam di depan rumahnya Lalu orang itu segera pergi dari tempat itu Keesokan harinya, Piona meminta izin Edwin untuk berangkat kuliah Karena semalam dapat pemberitahuan ada pembagian jadwal sidang Sayang aku berangkat dulu ya, kata Piona Tunggu Kata Edwin menghentikan langkah Piona Ada apa, Win? Kata Piona mengelah nafas Aku akan mengantarmu sekalian menjemput mama pulang di rumah sakit Tunggu aku, ambil dompet dan kunci mobilku, kata Edwin Aku tunggu di depan ya, Win Kata Piona berjalan ke ruang depan Sepertinya aku ingin keluar duluan Piona membuka pintu depan lalu meregangkan kedua tangannya dan menarik nafas dalam lalu membuangnya Rasanya segar sekali Piona melangkah maju ke depan dan menendang sebuah kota hitam Apa ini? Piona menemukan kota hitam tanpa nama dan alamat kemudian membukanya Setelah dibuka, ah! Piona berteriak dan membuang kota hitam itu Edwin, apa ini? Edwin! Piona berteriak makin hiteris Di dalamnya terdapat kucing mati yang membusuk perlumuran banyak darah Ada secarik kertas di sana Tapi Piona tidak berani membukanya Sayang ada apa? Edwin mendatangi Piona dengan panik Itu! Piona menutup matanya dan menunjuk kota hitam itu Siapa yang menyirimnya? Edwin bertanya dalam hati Edwin buka secarik kertas yang ada di dalam kota hitam itu Aku tidak akan tinggal diam Aku tidak akan membiarkan kalian hidup bahagia Edwin semakin penasaran siapa yang mengirimkan surat ini Edwin membawa kota hitam itu ke dalam mobilnya Kita berangkat dulu sayang, aku akan mengurusnya Kata Edwin menangkan Piona Isinya apa sayang? Piona penasaran Surat ancaman katanya tidak akan membiarkan hidup kita bahagia Jelas Edwin Edwin mengantar Piona ke kampus dan bergegas menuju rumah sakit Dalam perjalanan hatinya sekarang penuh dengan rasa gelisah Apa ini? Ada hubungannya dengan pesta reuni kemarin? Jika iya, maka tersangkanya hanya ada tujuh orang Aku harus mengirim orang untuk menyelidiki masalah ini Edwin tancap gas dan segera menjemput mamanya di rumah sakit Sampai di rumah sakit Hei ma, gimana sekarang kondisinya? Apa sudah lebih baik? Edwin memeluk mamanya dengan erat Anak mama selalu tepat waktu Mama sudah membaik sayang Loh, istrimu mana? Tanya Tante Marta Piona ada pembagian jadwal sidang ma Dia ke kampus barusan Edwin antar kesana Jawab Edwin Loh, bukannya cutinya masih satu minggu lagi ya? Kata Tante Marta Mungkin Piona juga gak sabar pengen lulus ma Keburu perutnya besar juga Jelas Edwin Anak itu Tapi gak apa-apalah Semakin cepat lulus semakin baik Mama butuh bantuannya untuk mengurus perusahaan mama Kata Tante Marta Iya ma, sekarang gak usah mikirin perusahaan dulu Kan ada Tante Loka yang ngurusin semua kan ma Kata Edwin sambil membelai wajah mamanya itu Ah dia kan cuma pegawai Aku ingin menantuku yang mengurusnya Jelas Tante Marta Baiklah, sekarang kita pulang Pak, ayo kita ke mobil Edwin berorong mamanya itu menuju ke mobil dengan kursi roda Setelah itu akhirnya mereka pulang ke rumah Sementara itu Piona yang berada di kampus Masih terlihat ketakutan ketika masuk ke kampus Piona terkejut ketika Dina berteriak memanggilnya Hey Beb Teriak Dina dari arah kantin Anak ini mengejutkanku saja Piona menghampiri sahabatnya itu Kamu pagi-pagi udah ke kantin aja Beb Kata Piona Tadi aku gak sempat sarapan Beb Udah ambil jadwal sidang belum? Tanya Dina Belum lah Aku baru saja sampai Kata Piona menjelaskan Bagus kalau gitu Karena aku sangat baik Sudah aku ambilkan jadwal sidangnya buat kamu By the way Kenapa muka-muka takut gitu? Kata Dina sambil mengambil amplop untuk diberikan ke Piona Beb makasih ya Kamu emang sahabat paling baik yang pernah aku punya Aku pengen cerita tapi aku lapar Beb Piona menurut sahabatnya itu Itu dedeknya lapar ya Oke deh Kode banget sih Suruh aku kan yang pesen Dina peka dengan perkataan Piona Seperti biasa ya Beb Tambah Piona Baik Tuan Putri Dia memesan kesukaan Piona Seperti capcai dan telur pedas Mami aku pesen capcai sama telur pedas ya Jangan lupa nasi satu porsi aja Kata Dina datang ke kontor satu Dina kembali ke meja Piona Beb aku mau cerita dikit Tadi pagi ada hal aneh di rumah Edwin Kata Piona masih merinding Membayangkan yang di rumah tadi Emang hal aneh apaan Beb? Tanya Dina penasaran Tadi pagi ada kotak kita misinya kucing mati dan secara kertas Aku yang menemukannya sebelum berangkat Aku cuma berani buka kotaknya Tapi gak berani buka kotaknya Cuma kata Edwin isinya surat ancaman Intinya sih gak mau biarin kita bahagia Kira-kira yang dendam kesumat sama Edwin siapa ya? Pikiranku mengarah ke Desi Menurut kamu gimana Beb? Kata Piona dengan raut wajah sedikit takut Serius Beb? Kok ngeri banget ya? Tapi apa Desi berani ngelakuin itu? Kayaknya sedendam-dendamnya Desi Gak akan ngasih hal mengerikan kayak gitu deh Dia kan takut kucing Gak mungkin berani bunuh kucing kali Beb? Jelas Dina Terus siapa dong? Kalau ke enam orang cowok yang keluar itu menurutmu gimana? Tanya Piona Bentar Beb Seingatku ada Teddy, Febri, Rio, Ansa, dan Aldo Yang paling dendam sih Aldo Soalnya orang tuanya sampai sakit gara-gara Aldo di skors waktu itu By the way Beb, kota hitam itu adanya kapan? Dugaan sementara Dina Kita sih taunya waktu paginya Kalau dilihat waktu kita pulang malam Belum ada tuh kota hitamnya Apa mungkin tengah malam atau dini hari ya Beb? Jelas Piona Bisa jadi sih Beb Tapi aku kok gak yakin ya Kalau itu Aldo yang ngelakuin Sampai detik ini kan Aldo punya trauma kena pisau gara-gara Edwin Masa dia bunuh kucing? Jelas Dina Mungkin bunuhnya pakai cutter kan bisa Kata Piona Sama aja itu juga benda tajam Piona Kan Aldo trauma juga Jelas Dina gemes dengan Piona Makanan yang dipesan akhirnya datang juga Piona makan dengan penuh antusias membuat Dina geleng-geleng kepala Setelah mereka selesai ngobrol dan makan gantin Ceritanya mau jalan-jalan dulu ke pustakaan Sekalian cari bahan-bahan buat sidang Ketika Piona dan Dina berjalan di lorong Tanpa sadar ada orang pakai masker Kaca mata hitam dengan jagai jeans dan topi lewat berpapasan dengan mereka Oke guys Sekian dulu yang aku sampaikan di Bab 18.1 Surat Anjaman 1 Aku lanjutin di hari Sabtu sama hari Minggu ya Semoga aku gak terat lagi Dan bagi kalian yang baru Baca di bab 1, bab 2, bab 3, bab 4 Kalian bisa langsung ke channel aku Valen Aisha Nanti kalian bisa langsung Di playlist aku udah ada Kakak kelas jahat itu suamiku Langsung klik aja Itu udah banyak ceritanya Sampai di 18.1 ini Oke Thank you Yang belum subscribe ditunggu subscribe-nya Yang belum like ditunggu like-nya Yang belum komen aku tunggu juga Karena komen dari kamu Sangat berharga buat aku Oke bye bye Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati